Intro Penyamaran adalah salah satu metode yang dilakukan polisi untuk menangkap para pelaku kejahatan. Tindakan penyamaran seringkali berhasil mengelabui target yang sudah diincar polisi. Beberapa sasaran bahkan terkenal sulit ditangkap dan berunan yang selalu menarikan dirinya. Nah, ini dia penyamaran polisi demi tangkap penjahat. Kasus alat terapit tes bekas di Bandara Kuala Namu Kasus dukaan penggunaan alat terapit tes bekas di Bandara Internasional Kuala Namu diungkap oleh polisi. Awalnya, Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra Utara mendapat laporan dari pengguna jasa layanan terapit tes antigen di Bandara Kuala Namu. Kemudian, anggota polisi Polda Sumut menyamar sebagai calon penumpang pesawat dan melaksanakan terapit tes antigen. Selanjutnya, polisi yang menyamar itu mengisi daftar calon pasien untuk mendapatkan nomor antrean. Setelah mendapatkan nomor antrean, polisi yang menyamar dipanggil namanya dan masuk ke ruangan pemeriksaan untuk diambil sampelnya. Petugas rapit tes kemudian memasukkan alat tes ke dalam lubang hidungnya. Setelah selesai mengambil sampel, polisi yang menyamar menunggu di ruang tunggu hasil rapit tes antigen. Setelah 10 menit kemudian, hasil yang didapatkan positif COVID-19. Selanjutnya, terjadi perdebatan dan saling balas argumen antara polisi yang menyamar dengan petugas rapit tes. Kemudian, polisi bergerak melakukan pemeriksaan seluruh isi ruangan laboratorium rapit tes antigen dan para akunum petugas kimia farma ditangkap. Pencuri di rumah perwira polisi Salah satu penangkapan yang berhasil berkat penyamaran terjadi di Lampung. Tim dari Direkturat Kriminal Umum Poldai Lampung berhasil menangkap SR 26 tahun alias Rian, seorang burunan kasus pencuran di rumah perwira polisi. Pada 2019 lalu, SR melakukan pencuran di rumah AKBB BT Lubitea Moksin yang berdinas di wilayah Lampung. Menurut informasi, SR bersemunyi di kolong jembatan di kawasan jalan Radin Inten, kecamatan Tanjung Karang Pusat. Tim Resma Polda Lampung kemudian menyamar dengan beruang menjadi pembulung untuk bisa memantau sangpurnan yang dikenal licin tersebut. Bahkan polisi yang menyamar ikut tinggal di kolong jembatan. Setelah dipastikan, tim bergerak untuk meringkus pelaku yang sedang memasak di bawah kolong jembatan pada selasa 27 April 2021. Saat hendak ditangkap, SR dengan cepat berupaya melarikan dirinya. Dia juga melawan dengan cara melempari anggota kepolisian menggunakan batu. Polisi kemudian melepaskan tembakan dan mengenai kedua kaki SR. Kasus Polisi Yang Memiliki 1 Kilogram Sabu Penyamanan bahkan dilakukan polisi untuk mengungkap keterlibatan seorang oknum polisi dalam kasus narkoba. Direkturat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap seorang polisi berinisial WSS atas dugaan kepemilikan 1 Kilogram Sabu. Polisi berpangkat Brigadir yang ditangkap karena kasus narkoba itu bertukas di bagian Reserse Kriminal Polsek Sunggal Medan. Awalnya, petukas yang menyamar sebagai pembeli berhasil mengamankan tersangka MPM dan P beserta barang bukti 1 Kilogram Sabu. Berdasarkan pengakuan kedua tersangka, Sabu tersebut diperoleh dari Brigadir WSS. Kemudian, petukas melakukan penangkapan terhadap WSS dan melakukan penggeledahan di tempat tinggalnya di jalan Majuraya Kecamatan Medan Johor. Terima kasih telah menonton!